Sementara pesawat yang di sebelah kanan, dia arahnya ke pesawat kita. Waktu dia menjadi potensial threat dan dia ada dalam jangkauan tadi yang 20-48 detik, warnanya akan berubah jadi kuning, dan di pesawat akan mulai bunyi, traffic, traffic. Tapi potensial threat ini tidak perlu action dari pilot, karena dia mungkin cuma lewat saja. Dan tidak akan ada collision. Tapi dia potensial. Kalau dia belok dikit saja, dia bisa kena ke kita, tapi jadinya masih traffic. Kalau pesawat ini makin mendekat dalam hitungan detik, bukan hitungan jarak, kalau mendekat dalam hitungan detik dan masuk ke range-nya RE, maka dia akan jadi merah, sinyalnya akan jadi, advisory-nya akan jadi resolution advisory, di cockpit akan mulai bunyi, climb-climb, atau descent-descent. Jadi, RE-nya cuma ada kalau, maksudnya kalau dia merah dia jadi RE. Oke. Sampai sini, kira-kira Bapak-Ibu ada yang ditanyakan. Selamat sore, Gap. Silahkan. Selamat sore, Mas Tafik dari Makassar. Selamat sore, Mas Tafik. Oke, semua sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ini kepada saya, maaf saya baru bergabung ini. Gak apa-apa. Saya dulu pernah dengar katanya ada anti-stall juga. Itu pengaruhnya bagaimana itu, kalau dengan reaksi dari pilot untuk mengikuti resolution yang dari T-Cast-nya. Terus berikutnya, untuk pesawat, kadang kita di ACC, saya bekerja di ACC, kadang kita terima report dari pilot T-Cast, itu dia menangkap sinyal pesawat yang hanya mempunyai, yang tidak mempunyai mode Charlie. Itu biasanya pesawat training-training di militer di Surabaya, yang training itu, Pak, gak ada mode Charlie itu, di T-Cast hanya traffic alert atau memunculkan RE gak? Itu saja dulu, Pak. Makasih, Pak. Oke, saya jawab dari yang terakhir dulu. Kalau dia tidak ada altitudenya, dia mode A slash C ya, itu gak akan muncul RE. Tapi, bahkan T-E pun cuma, dia gak bunyi, dia cuma, apa, hanya, hanya, nanti saya coba, hanya seperti ini, proximate traffic ini, yang diamond putih. Jadi yang diamond putih ini, dia akan tampil, dan karena tidak ada altitude reporting-nya, dia gak ada angkanya. Jadi hanya diamond putih saja. Makanya pilot sering tanya nih, kalau helikopter, atau pesawat training, atau apapun, we have traffic, confirm traffic-nya di mana, bukan di mana, di altitude berapa, karena pilotnya gak tahu. Di akhir altitude. Yang pertanyaan terakhir. Lalu yang pertanyaan pertama, rate of climb dan rate of descent-nya itu berapa? Ini ada di table ini. Ada di table ini, kalau untuk climb itu, tikes menghitung bahwa kita akan miss intruder, kita akan tidak kena konflik dengan intruder, dengan vertical rate-nya minimum sekitar 1.500 feet per minute. bisa climb 1.500 atau descent 1.500. Nanti kalau ternyata si traffic-nya, si intruder-nya ini ngeyel, kita climb, dia ikut climb, dia nanti akan nambah, maintain climb, maintain climb, dan dia akan tambah sampai 4.400 feet per minute. atau increase climb, increase climb, dari 1.500 naik ke 2.500 di bawah ini. Tapi dia ini bukan initial RA, biasanya initial RA-nya climb, climb, lalu tiba-tiba ada increase climb, increase climb. Nah ini sampai 2.500. tapi tikes juga bisa antara 1.500 sampai 4.400. Sekarang pertanyaannya, ini pesawat stall nggak dengan 4.400 ini? Gitu. Kalau di prosedurnya penerbang, di pesawat konvensional, kita akan maintain climb maksimum yang kita bisa, sampai dia hampir stall. Jadi misalkan disuruh climb, climb, climb. Kalau pesawat konvensional akan ditarik, yoke-nya sampai mungkin pesawat 737-200, dia akan sampai bergetar stick shaker-nya. Dan itu dia akan tahan, biarpun dia yang merah, maksudnya di jarumnya menunjukkan masih merah. Misalkan di ketinggian 35.000 kaki, kita kena, apa, pesawat tersebut kena tikas, dia nggak bisa climb 1.500 feet per minute di 35.000 kaki dengan muatan penuh. Tapi kalau dapet tikas, dia harus berusaha maksimum mengikuti tikas. Nah, kemudian pesawat yang lebih advance, seperti yang fly-by-wire, seperti Airbus 320, 330, sampai 380, dan 777-787, itu mereka tinggal tarik saja kontrolnya, pesawatnya akan climb, dan akan menjaga pesawatnya supaya nggak stall. Jadi sebenarnya bukan anti-stall, tapi si komputer akan memberikan rate of climb maksimum yang bisa dipakai tanpa pesawatnya masuk ke stall. Jadi misalkan kalau Airbus itu kan pakai side stick ya, side sticknya ditarik maksimum, komputernya nggak akan nurut sama pilotnya, dia nggak akan maksimum, dia akan maksimum sampai hampir stall saja. Jadi itu protection, jadi sebenarnya bukan anti-stall. Pesawatnya bisa stall, pesawatnya bisa stall, tapi komputernya akan mengatur maksimum climb. kira-kira seperti itu. Mas Taufik bisa kira-kira terjawab nggak? Rate of Desain-nya ada tablenya antara 1.500 sampai 4.400. Oke, Makasih. Apakah ada pertanyaan lagi dari yang lain? Nggak ada ya? Ini ada pertanyaan dari Ernop Sodo. Itu kan t-cash ini ada alat musa atau musisi. Nah pertanyaannya, kapan kah t-cash itu dinyalakan atau dimakan? Apakah first contact atau first contact underground atau ada yang lainnya? Oke. Sebenarnya t-cash itu sebuah sistem yang di dalamnya ada transponder dan surveillance radar. Jadi yang saya tangkap pertanyaannya adalah tentang si transpondernya sendiri dalam sebuah t-cash. Sebagai penerbang, kami hanya menyalakan trans waktu pushback. itu begitu pushback. Nyalakan auto. Jadi dia akan auto, altitude reporting-nya nggak akan transmit, tapi dia akan kasih, itu digunakan, tentunya Bapak dan Ibu-Ibu lebih tahu, digunakan oleh ground movement control untuk melihat posisi pesawat. dan pesawat-pesawat yang cukup baru dari mungkin dari 738, 739, Airbus sampai 380, itu akan otomatik. Begitu take off, dia baru memberikan altitude reporting. Jadi mode-nya, mode S, mode S itu kan memberikan banyak data ya, dari registrasi pesawat sampai altitude dia kasih. jadi transpondernya sendiri kami nyalakan sejak pushback. Kalau t-cash-nya baru kami nyalakan waktu masuk runway. Begitu. Kalau pesawat yang lumayan agak canggih seperti Airbus 350, malah otomatik. Dia begitu di runway, dia on sendiri. Pilotnya nggak ngapa-ngapain. Jadi pilotnya cuma nyalain surveillance-nya waktu pushback aja. Pushback dinyalain, si pesawatnya udah tahu begitu di runway, t-cash-nya nyala. Kira-kira begitu. Jadi pertanyaannya, t-cash-nya dinyalakan, selalu nyala, sejak take off, sampai landing. Nanti landing, t-cash-nya dimatikan, tapi transponder untuk nyalaan movement, sampai engine mati, baru dimatikan, transpondernya. kira-kira begitu prosedurnya kalau di COVID. Apakah ada pertanyaan lain? Mas Taufik atau Danan ini, Pak? Oh iya. Boleh, Pak Kasar? Iya, silahkan. Oke, maaf. Ini mau tanya, Keb. tiket itu di airline tuh, di pesawat, masuk ke, apa ya, mail camp ya. Jadi, opa pesawat yang gak punya, tiketnya gak bekerja, masih boleh terbang, atau bagaimana. Karena, beberapa kali, kami gak hadapin juga, misal contoh pesawat yang overflying, di wilayah kita, itu dari negara tetap menginformasikan, tiketnya in-operate, seperti gitu. Sementara di prosedur, di Indonesia yang berlaku kan, contoh kalau untuk di, FDSM level band, itu satu persyaratannya, tiket dua yang overate, gitu ya. Jadi, dilema juga itu. Sementara pesawat sudah masuk wilayah, gitu ya. Terima kasih ya. Kalau teknis, tiket tidak diperlukan untuk terbang, tapi tiket diperlukan, sama, di Indonesia juga di luar, itu requirement. Kalau dia, sebenarnya kalau dia tiket not operate, sejak dia submit, mungkin bisa di-reviews ya, kalau misalkan, karena itu legality. Dan bagaimana waver dari legality itu, saya kurang tahu, apakah ETC akan memberikan, prosedur untuk mendapatkan waver boleh. Kalau di IEP, kebetulan, kalau saya terbang ke negara-negara lain, saya baca IEP-nya, mereka ngasih, ini kan, ngasih contact number, misalkan, nggak punya tiket, harus kontak itu, dapat approval dulu, baru terbang. Tapi saya nggak tahu gimana caranya, mereka bisa terbang masuk ke Indonesia, terus, ETC-nya, ETC-nya bingung, bukan bingung, dilema, gitu. Ini tiba-tiba nggak ada tiketnya, padahal requirement, saya kira itu koordinasi ya, maksudnya, masalahnya cuma koordinasi aja, karena itu legality, TKS itu legality, bukan, bukan, MIL sendiri, di minimum equipment list sendiri, TKS itu, go item, bisa pergi, bisa terbang, karena bukan safety, safety di pesawatnya sendiri, untuk terbangin pesawatnya, gitu sih, kira-kira begitu mas. jadi koordinasi pesawat itu, waktu masuk ke Indonesia, sampai ke ETC-nya, kenapa boleh itu, saya kira saya tidak bisa menjawab. Oke, oke, makasih ya, jadi kopi, nggak masuk dalam mail, oke, makasih ya. Iya, di mail ada, mungkin, coba saya, saya ini ya, saya memastikan daripada saya bicara, cuma, kira-kira, yang saya tahu sih, di mail itu, dia go item. Iya, not related to MBL, jadi, bisa, ya, jadi number required, kalau di pesawat, itu, nggak pakai TKS, boleh terbang. Jadi, cuma legality saja, masalah legality, bukan masalah, MBL. Silahkan lagi. Iya, boleh, dari mana? Iya, silahkan. Iya, terima kasih, sempat tanya. Mungkin, kalau dari, dari sistem, di parameter, itu sudah jelas. Cuman, saya ingin menelisik, mungkin, seperti itu. Sebenarnya, untuk, kaitan, terbang, misal kita, pada kondisi, ada dua traffic, yang satunya, mau, desain, konteksnya, rival, kemudian, yang satunya, claim, untuk, ada, ATS, yang sama, di flatline-nya. nah, ini, kita kadang, menemui, dalam konteks, membuka rekaman, menyiapkan dokumen, segala macam, kemudian, yang sedemikian, nyaman, buat, bagi pilot, walaupun, sudah, diberikan, separasi, seribu fit, katakanlah, sedemikian, antara satu, dengan yang lainnya. Tetapi, dia, yang satunya, memang, climbing, satunya, di sini, di ATS, yang sama. Apakah, yang seperti ini, nyaman, ada pembicaraan-pembicaraan yang lain, oke lah, mungkin bagusnya, bukan ditemukan, dalam satu garis yang sama, tetapi, ada, ada dibuat, lateral link, antara kanan, sedemikian, misal, dibukalah, 10 derajat, misal, seperti itu, yang penting, tidak ketemu, dalam satu titik. Nah, kira-kira, mendapat captain, ataupun mungkin, dari captain, dan teman-teman, captain, yang, yang, yang mendiskusikan, yang sedemikian, nah, kira-kira, sudut pandang, seperti ini, bagaimana, di pilot sendiri, seperti ini? Baik, ya, ini kan sebenarnya, kejadiannya, yang paling sering, ini kan seperti ini ya, seperti di gambar ini, kalau bisa, dilihat, dengan, 1000 feet, separation, harusnya, tidak masalah, gitu kan, tapi sayangnya, di hal ini, saya harus mengakui, banyak pilot, yang entah dia sibuk, entah kurang, kurang, perhatian, rate of descent, atau rate of climb-nya, ketinggian, jadi, dia, jadi, itu kan, trigger, T-Cast, unnecessarily, T-Cast RA, gitu, kalau dari pilot sendiri, enggak masalah, 1000 feet, di route, di, apa, di track yang sama pun, enggak, enggak, enggak masalah, cuma, ya seperti saya bilang, kebetulan, banyak pilot, yang kurang disiplin, bukan banyak, mungkin ada, ada pilot yang kurang disiplin, waktu, apalagi di Indonesia, sudah ada surat edarannya, bahwa sebelum level off, itu harus kurangi, rate of descent, atau rate of climb, 1000 feet per minute, yang masalah, secara, apa, maksudnya, secara teknis, saya bingung, jawabnya dari mana dulu, yang jelas, kalau secara teknis, mungkin, ada berapa penerbang, yang, merasa, dengan separation, 1000 feet ini, dia tidak akan dapat T-Cast, dan, kejadiannya cukup banyak, saya pernah dengar, dari seorang teman, di Jakarta, banyak, banyak kasus, T-Cast RA, dan, ternyata, setelah, setelah, dilihat-lihat, ETC-nya sudah benar, memberikan separation, 1000 feet, tapi, pilotnya, tidak, melimit, tidak membatasi, rate of descent, atau rate of climb-nya, dan ini, cukup, penting, mungkin, mungkin materi ini, untuk pilot, bukan untuk ETC, yang, yang masalah ini, karena, sekali lagi, banyak mitos, bahwa, ETC- itu, karena, apa, loss of, break, dari separation, padahal, padahal, sebenarnya, rate of closure-nya, jadi, pesawatnya climb terlalu cepat, biarpun, dia limit, 1000 feet per minute, tapi, kalau dia inisially, misalkan gini, misalkan, pesawat biru ini, climb ke, 6000, pesawat orange ini, ada di, 8000, itu mungkin, 2000, atau 7000, ada 1000 feet separation, tapi, ini pesawat kosong, yang biru ini kosong, dia climb 6000 feet per minute, begitu, dia sampai di 5000 feet, dia baru kurangi ke 1000, ini udah telat, biasanya, tiketnya udah, udah trigger, begitu, jadi, masalahnya sih, sebenarnya, ini masalah, masalahnya pilot, kalau soal kenyamanan, tentunya, tergantung ya, maksudnya, case by case, ada tempat-tempat, yang, kalau mau climb, ya di, yang climb-nya, disingkirin dulu, dari track-nya, gitu, tapi, saya kira itu juga, kembali lagi, kenyamanan ETC-nya, kalau ETC-nya lagi sibuk, dengan traffic yang banyak, terus harus ngurusin, satu, yang climb-nya, ratenya tinggi, nggak bisa diatur, saya kira, itu, masalahnya itu, ada di penerbangnya sih, kalau ini, begitu, jadi, kebetulan, saya tulis di sini, ada mitos, kalau mitosnya sendiri, saya nggak tahu, ada di, di, di ETC, atau nggak, tapi di penerbang, banyak yang bilang, bukan banyak, ada, ada yang pernah bilang saya, ya udah, udah seribu fit, kita beda seribu fit, tapi di case-nya tetap aja, trigger, gitu ya, ini mitos, seribu fit itu, hanya vertical separation, yang tidak, tidak memicu T-Cast, jika tidak ada closure, closure dari aircraft tersebut, apa, jadi, pesawatnya tidak mendekat, biarpun lebih dari seribu, kalau dia mendekat dengan cepat, pasti T-Cast-nya akan terpicu, gitu, nah mitos ini yang, yang cukup, cukup, challenging di kalangan penerbang, karena mereka merasa, kan udah seribu, traffic gue di 7 ribu, gue mau climb ke, 6 ribu, kira-kira begitu, kalau soal nyaman, nggak nyamannya, saya kira sama aja, buat pilot mau dikasih, apa, out of track, atau di track-nya itu, untuk climb atau descent, kira-kira begitu. Baik, terima kasih. Sama-sama. Silahkan ada lagi. Ini ada, selanjutnya adalah, RA inhibition, jadi T-Cast-nya tetap nyala, tapi kalau kita lihat di sini, kalau, apa, kalau pesawatnya di atas 1.700 feet, dia akan, tidak akan ngecek, pesawat yang, ada di ground. Nah, di ground itu, definisinya apa? Definisinya, kalau dia di bawah, 380 feet, sampai di ground level. Jadi, nggak akan tampil. Mungkin di radar ETC, akan tampil, tapi kalau di, di display T-Cast, dia nggak akan tampil. Kalau pesawatnya di bawah 1.700, misalkan on final, lalu ada pesawat, lalu ada pesawat di bawah 380 feet, dia cuma ngecek. Dia cuma ngecek, ada pesawat atau nggak, dan bisa, bisa memberikan sinyal T-Cast juga. Kira-kira seperti itu. Dan T-Cast juga tidak, dia tidak akan, si resolution advisory-nya tidak akan aktif, jika ada sinyal wind shear. Misalkan pesawat Airbus itu, sinyal wind shear itu, sampai 1.350 feet, kalau ada wind shear, dia akan teriak, si sistemnya wind shear, wind shear. Nah, di saat itu, T-Cast tidak akan menjalankan RA, jika, bahkan jika ada T-Cast RA. Jadi, pesawat yang kena wind shear, biasanya climb, pesawat di atasnya akan kena RA, dan ikut climb. Tapi pesawat yang kena wind shear, nggak punya RA di display-nya dia. Begitu juga kalau pesawatnya deteksi stall. Di pesawat yang, ini untuk, ini apa, ini untuk Airbus ya. Kalau pesawatnya stall, nah ini juga untuk membuktikan bahwa pesawat Airbus bisa stall, kalau proteksinya mati. Jadi, ada kondisi-kondisi tertentu, komputernya beberapa rusak, atau dimatikan, dia berarti tidak ada proteksi, dan bisa stall. Waktu pesawat mendeteksi dirinya stall, dia akan mematikan resolusi advisory ini. Jadi, misalkan ada pesawat di bawahnya dia, dan pesawatnya stall, pesawat di bawah dia, kalau punya T-Cast, akan descend, descend, tapi pesawatnya dia sendiri nggak akan kasih. Begitu juga dengan GPWS, kalau ada terrain, terrain, pull up, pesawatnya akan naik, traffic di atasnya akan kena RA, tapi pesawat itu sendiri tidak akan kena RA. kira-kira itu yang ada di pesawat. Jadi, kalau rekan-rekan yang ada di, mungkin, ya banyak terrainnya, seperti di Makassar, di Manado, itu, terus ada pesawat kena GPWS, terus, pesawat di atasnya kena RA juga, tapi, kenapa dua-duanya climb? Kenapa dua-duanya climb? Karena yang kena GPWS, tidak ada RA-nya. Yang kena RA-nya, cuma pesawat di atasnya. kira-kira begitu. Lalu, berikutnya. Ini, cara kerja secara umum, jadi, kalau kita lihat di sini, di, apa, di 900 feet, di bawah 900 feet, cuma ada TA. Dan ini, waktu pesawatnya descend, dia akan inhibit RA-nya di 900 feet, di 900 feet, tapi kalau, kalau dia climb, dia akan inhibit RA-nya di 1000 feet. Maaf, 1100. Nah, RA apa yang, itu di, all RA akan di inhibit sama dia, enggak akan, misalkan pesawatnya climb, dia cuma akan bisa dapat TA, traffic, traffic, tapi tidak akan dapat descend atau climb, sampai 1100 feet. begitu dia 1100 feet, dia enggak akan dapat, misalkan ada pesawat di atas dia, dia enggak akan dapat, dan kena t-cash, dia enggak akan dapat descend- descend, karena dia cuma 1100 feet, 1200 feet. Jadi, yang ada, pesawat di atasnya akan climb, dan dia tetap climb. tapi sampai 1450 feet, barulah dia mulai dapat, t-cash, descend, atau climb. Dan increase descend adanya di 1650 feet, kira-kira begitu. Ini enggak perlu dihafal, tapi, bisa, kita bisa tahu, kenapa pesawatnya, kena RA, tapi kok dua-duanya climb, atau, itu karena inhibition ini. Karena, kita enggak mau pesawat descend di bawah 900 feet. Kalau pesawat 900 feet, terus dapat descend RA, tadi di table tadi, descend-nya itu 1500 feet per minute, enggak sampai satu menit, dia akan udah crash. Makanya diinhibit descend-nya, sampai ketinggian tertentu. Itu maksudnya, inhibition ini. Lalu ini, sudah kita bahas. Ini cuma untuk, memperjelas aja, high vertical rate, bisa memicu t-cash, biarpun ada separation, yang cukup. Cukup itu relatif, tapi, minimum kan 1000 feet. Tapi karena high vertical rate, karena yang dihitung oleh t-cash, adalah waktu untuk collision, bukan separation. ini juga mungkin, apa ya, mungkin, saya enggak tahu kalau, kalau, di radar itu ada vertical speed atau enggak, untuk pilot, mungkin bisa diingatkan, kalau vertical, apa, traffic infonya juga, bisa, saya enggak tahu gimana caranya, mungkin, ETC bisa lihat, bisa predict t-cash, kalau dia vertical speed-nya tinggi. Lalu, sampai sini, sebelum saya, teruskan di mitos lima ini, apakah ada, rekan-rekan ada pertanyaan? kalau enggak ada, saya teruskan. Silakan. saya putus edi, dari Pontianak. Ujinket, mau menanyakan, terkait, di case, kalau misalkan, terjadi perbedaan, altimeter, sorry, altimeter setting, seberapa besar, efek yang akan ditimbulkan, misalkan, satu pesawat itu, memakai, 1-0-1-3, dan satu lagi, misalkan, memakai 1-0-1-0, untuk altimeter setting-nya, sebesar apa, efek yang akan ditimbulkan, apakah itu berpengaruh, ke tiketnya juga, terima kasih. Baik. Pengaruh ke tiketnya, secara teknis, tidak, karena tiket mendeteksi, closure rate, mendekatnya pesawat satu, dengan pesawat lain. Display dari, dari altitude-nya itu, dari modul, dari modul, tiketnya, bukan dari altimeternya, itu yang, yang saya mengerti. Jadi, itu hanya perbedaan display saja, kalau akhirnya ketemu juga, karena salah, salah setting, tiket tetap akan mendeteksi, karena yang dihitung adalah, kecepatan mendekatnya. Jadi, apapun settingnya, kalau dia memang mendekatnya, dengan kecepatan tertentu, dan, apa, dalam waktu, yang tadi itu, yang, 20 detik, sampai 48 detik, 15 detik, sampai 35 detik, dia akan, memicu, memicu, tiket. Jadi, altimeter settingnya sendiri, akan pengaruh di, error, di error, di display-nya, tapi tidak akan mempengaruhi kerja tiket, tapi bisa memicu, sinyal tiket. Jadi, misalkan, satu pesawat, 1013, di mana, 1-0-1-0 di 10 ribu, sementara, yang, apa, yang pesawat di 9 ribu, biasanya, 1-0-1-3. Jadi, mungkin ada perbedaan berapa tuh? 1-0-1-0, 1-0-1-3, 13 kali, sekitar 35 feet, ada perbedaan 350 feet, antara dua pesawat ini. Dengan perbedaan 350 feet, separation yang mestinya 1.000 feet, tidak terjadi kan? Separation tidak terjadi, kalau di t-cash 2, itu t-cash, untuk vertical separation, itu kalau nggak salah, dia akan trigger t-cash di 800 feet. Jadi, misalkan, opposite traffic, opposite traffic yang satu, yang satu di 7.000 feet, yang satu di 6.350 dalam kasus ini, t-cash-nya akan ketrigger. Tapi bukan, maksudnya, bukan karena perbedaan altimeter setting yang membuat t-cash terpicu, tapi perbedaan actual altitude yang membuat t-cash-nya terpicu. kira-kira seperti itu. Sama-sama. Dan kebetulan, t-cash akan mendeteksi ketinggian pesawat lain? Tidak. T-cash hanya menampilkan, sama seperti di radar, t-cash hanya akan menampilkan ketinggian pesawat tersebut sesuai dengan altimeter setting yang di-set di pesawat tersebut. Ini sudah ditanyakan sebelum-sebelumnya, ada tabel untuk bahwa t-cash hanya mendeteksi mode C dan mode S. Jadi yang mode, yang tanggung mode E dan C tanpa altitude reporting, dia hanya akan ada T-E. T-E maksudnya dia hanya tampil saja sebagai diamond yang ada isinya putih. Kalau dia mode C dan mode S, dia bisa T-E dan R-E. Lalu versi t-cash sendiri ada dua, satu, dua. Jadi yang versi satu, dia cuma R-E saja, satu climb, satu desain. Kalau lebih tinggi climb, lebih rendah desain. Itu saja. Kalau T-Cash 2, dia akan bisa berkoordinasi. Si T-Cash dengan T-Cash-nya bisa ngobrol. Contohnya, sebentar, contohnya, sebetulnya saya tidak punya contoh. ini sebenarnya T-Cash 2 ini ada reverser climb. Jadi kalau misalkan yang satu desain, satu climb, tapi pilot yang harusnya climb, tetap ngotot desain, ini ada kecelakaan Uberlingan. Kalau mungkin Bapak, Ibu, Pak rekan-rekan sekalian pernah baca, ada di Wikipedia. Jadi ada pesawat, dua pesawat. Mungkin sudah familiar dengan cerita ini, tapi kira-kira di Uberlingan itu, di Swiss, ada satu ETC, dia cuma sendirian, karena kalau tidak salah, ETC satunya lagi sakit, terus koordinasi dengan ETC sebelahnya lagi masalah, karena kabelnya lagi direparasi, lalu ada dua pesawat, satu pesawat kargo, satu pesawat Rusia bawa anak-anak yang sedang sedang liburan ke Swiss dari Rusia, pesawatnya dua-duanya desain, terus kena T-Cash. Lalu si pesawat kargo dari Amerika ini, UPS atau DHL, saya lupa, dia desain, ikutin T-Cash, pesawat Rusia-nya enggak mau desain, enggak mau ikut climb, karena dia bilang, kalau enggak salah, sesama pilot bilang, ya kita kan disuruhnya desain sama ETC, tapi T-Cash-nya climb, climb, climb. Akhirnya pesawat tersebut tabrakan, karena pesawat Rusia-nya tidak mau climb. Lalu semuanya meninggal, lalu ETC-nya kalau enggak salah diadili, tapi itu kan bukan kesalahan ETC, dan ini yang paling menyedihkan, ETC-nya dibunuh oleh salah satu orang tua anak dari Rusia tersebut. Ini kasusnya cukup menarik, kasus Uberlingen. Sejak itu, sejak itu dibuatlah, saya pernah ngobrol sama Mas Rahmat, ini kan ada versi T-Cash 2 versi 7.1. Nah versi 7.1 ini, ini kalau kita lihat, ada reversal climb dan reversal descent. jadi pesawat yang satu harus descent, satu harus climb. Yang climb, enggak mau climb, malah descent. Nah si T-Cash ini akan reverse, dia akan ngobrol antara satu sama lain. Eh, lo kok enggak mau descent, gitu kan? Eh, lo kok enggak mau climb? Terus T-Cash-nya bilang, eh, pilot gue nih. Nah si T-Cash ini akan reverse, yang dia enggak mau climb ini, akan jadi descent. Lalu yang tadinya descent, dia akan berubah yang tadinya, omongnya descent, descent. Jadi tiba-tiba climb, climb now, climb now. Nah ini reversal. Reversal ini hanya ada di versi 7.1, tapi versi 7.0 masih, kalau enggak salah, masih legal diterbangkan di mana-mana selama dia T-Cash versi 2. Tapi kelebihannya versi 7.1 ini, dia bisa reverse, dari descent jadi climb now, atau dari climb jadi descent now. Kira-kira itu ceritanya. Terus, ketinggian, itu cerita dari coordinated RA ini. Ada lagi mitos lain, di antara penerbang yang saya kenal, pesawat yang rendah akan descent, pesawat yang lebih tinggi akan climb. Enggak selalu. T-Cash akan menghitung. Ini CPA, kita sudah tahu, CPA itu closest point of approach. Lalu, selain closest point of approach, itu ada vertical profile juga, dia akan hitung. Ada vertical profile di A dan B. Kalau A lebih tinggi, atau A, maaf. Kalau A lebih panjang dari B, dia, maksudnya, separasi vertikalnya di titik, di garis A lebih panjang, artinya lebih aman, kan? Ini pesawat yang biru ini, biarpun lebih tinggi, dia akan dapat descent, descent. Dan yang B akan dapat, eh, pesawat yang biru akan descent-descent, pesawat yang orange akan climb-climb. Kebalikannya, kalau yang garis B lebih tinggi, lebih panjang daripada garis A, maka pesawat biru ini akan climb-climb, dan pesawat orange ini akan descent-descent. mungkin jarang terjadi, tapi ini bisa terjadi, pesawat yang lebih tinggi, descent, pesawat yang lebih rendah, climb. Karena yang satunya memang sedang bermaneuver, climb atau descent, satunya level. Atau dua-duanya descent. Dua-duanya descent, tapi perbedaan rate of descent akan, atau dua-duanya climb, perbedaan rate of vertical, untuk climb atau descent-nya, akan menentukan yang mana descent, mana climb. Dan kedua tickets ini akan berkoordinasi, dia akan ngobrol. Nah, ini reversal di versi 71. Tadi, seperti cerita tadi, pesawat ini descent, yang biru descent, pesawat yang orange juga descent, dan ini kejadian di Uberlingen. Sayangnya, waktu itu tickets-nya belum versi 71, jadi yang di pesawat kargo ini tetap descent, yang pesawat Rusia yang orange ini tetap descent, jadi mereka ketemu di satu titik, bayangkan angkasa sangat luas, tapi mereka bertemu di satu titik, dan crash. Dan ada collision. Tapi di versi 71, city case-nya mendetect non-compliance. Yang pesawat orange ini tidak comply, dia mestinya climb. Tapi kok tidak komplain? Jadi dia akan kasih climb. Climb now. Pakai kata now. Climb now. Si pilot yang sudah descent, dikasih tahu oleh city case, yang biru ini, eh lu kan mestinya climb. Sekarang desain, yaudah gua aja yang climb. Tapi lu maintain vertical speed ya. Lu maintain vertical speed desainnya, jangan kurangin. Jadi maintain vertical speed. Maintain. Itu yang akan terjadi di COVID seperti itu. Frasciologis, saya kira semua tahu, nggak ada yang spesial, nggak ada yang khusus, cukup, apa namanya, cukup sederhana. Saya kira begitu, ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Selamat sore, Kapten. Selamat sore. Izin saya, daripada ingin bertanya. Ada dua pertanyaan, yang pertama, terkait, tiket versi 7.1 sama 7.0. Apakah 7.1, 7.0 ini, kedepannya akan menjadi mandatory requirement untuk pesawat. Hal ini maksudnya, dari IQ itu sendiri, apakah nanti kedepannya, mungkin di tahun berapa, nanti akan dijadikan mandatory requirement. Terus apabila belum, hal itu belum tercapai, yang pernah saya baca adalah, setelah reversal di versi 7.1, perbedaan versi 7.1 dan versi 7.0 adalah, kalau 7.1 adalah level off, sementara 7.0 adalah level bus, yang mana vertical speed, di situ 500 feet per minute. Yang reversal tadi sudah Kapten jelaskan, seperti yang tadi ada di gambar. Sementara apakah jika level off dan level bus ini bertemu, pada resolusi yang sama, itu impact-nya apa, Kapten? Yang pertama, terus yang kedua, terkait prosedur-prosedologis yang mungkin sampai saat ini, sesuai pengalaman saya, belum diterapkan secara optimal, terutama dari sisi pilot. yaitu terkait yang clear of conflict and resume to ATC instruction. Sehingga, apalagi terutama pada bandara-bandara yang masih menggunakan prosedur-servis, sehingga tidak bisa memonitoring pergerakan pesawat, sehingga ATC menjadi confused, ini pesawat sudah clear of conflict, baik t-case atau belum. Ataukah apakah ada disepakati spacing time di mana saat waktu tertentu ATC bisa interference dalam hal ini, menanyakan apakah kamu sudah clear of conflict by your t-case. Saya rasa itu saja, Kapten. Terima kasih. Oke, terima kasih. Yang pertama, apakah itu akan mandatory? Sampai kapan? Saya itu lebih ke itu kali ya, lebih ke regulasi masing-masing negara. Kalau tidak salah, kalau di Eropa, 7-0 masih boleh. Kalau tidak salah itu pun ya, saya tidak berani jawab. Lalu kalau masalah level off, apakah dia nanti, kalau yang level off-level off ini kan, sebentar, ada di tablenya tadi. Nah, level off-level off ini baru kan, 7-7-1, sementara di 7-0 tidak ada. Tapi sebenarnya di 7-0 ada, adjust vertical speed, adjust. Jadi, biarpun yang satu versi 7-0, yang satu versi 7-1, itu tetap compatible. Kalau dua-duanya versi 7-0 juga tetap compatible, karena ada adjust vertical speed, adjust. Yang level off, kalau memang spesifik, yang level off ini ada sebenarnya hanya untuk memudahkan pilot saja, karena level off lebih mudah daripada kita adjust vertical speed. Dan yang saya tahu, kalau salah satu level off yang lainnya, itu pasti desain atau climb. Jadi, bukan nggak mungkin, kemungkinan tidak dua-duanya level off. Jadi, tetap ada kan ada separation berdasarkan tikas, nggak masalah, 7-0 atau 7-1. Lalu yang ketiga, kalau soal disiplin, saya kira ini ranahnya DKPPU kali ya, untuk mengolah air safety report atau proximity report untuk di tindaklanjutan juti. Sayang, bukan cuma saya, kita nggak bisa upload pilotnya nggak disiplin. Jadi, saya kira pertanyaan yang nomor tiga bisa dilimpahkan ke RNAF untuk membawa ini ke DKPPU. Kira-kira begitu. Ini pendapat saya pribadi. Silahkan. Jangan, Kapten. Ya, silahkan. Baik, maksud saya tadi apakah untuk saat ini apabila hal tersebut belum ada solusi, apakah ada spacing time untuk pertanyaan saya nomor tiga, apakah ada spacing time yang menyatakan, yang menandakan bahwa kedua belah palet ini sudah clear off conflict by tiket resolution. sehingga orang ITC bisa memberikan instruksi selanjutnya. Yang saya tahu nggak ada timenya. Dan yang saya tahu, ya sudah. Kalau dia bilang tiket RA, mau nggak mau ITC-nya nggak bisa ngasih apa-apa. Tapi kalau pilotnya nggak disiplin, berapa menit nggak ngasih resume, clear off conflict, dan kita nggak tahu dia resume atau nggak, nggak ada timenya sih. Tapi kalau untuk pengalaman saya di simulator, tiket itu kayaknya nggak akan lebih dari lima menit. Atau malah mungkin nggak akan lebih dari, ya mungkin lima menit. Itu kalau pilotnya nggak ngasih clear off conflict, mungkin bisa ditanyakan. Ini mungkin ya, saya tidak punya referensi, tidak punya referensi atau rujukan untuk hal ini. Karena itu kewajiban, memang kewajiban penerbang untuk bilang clear off conflict. Siap, setuju. Terima kasih. Sama-sama. Jadi jawaban saya, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Kalau dari presentasi saya, ini saya sudah selesai, presentasinya sudah, ini akhir. Ini cuma ada fakta yang saya dapat dari beberapa dokumen Eurocontrol. Jadi kebanyakan dua per tiga dari kasus RE itu separation dari ETC itu tidak di-violet. Jadi ETC-nya tidak ngasih clearance yang melanggar separation. Jadi kebanyakan itu, yang paling banyak ya itu vertical speed, vertical climb rate, atau descent rate. jadi masalahnya sebenarnya masalah penerbang, bukan masalah ETC. Tapi tentunya ETC yang ribet. Apalagi kayak di Jakarta lagi holding, satu kena RE, semua di atasnya kena bisa lima pesawat, enam pesawat di RE yang sama. Terus tentunya masalah. Masalahnya ya itu di paragraf yang kedua, di bawah, yang level off-level off ini juga di ETC operation. misalkan di rute-rute yang sibuk, kalau katakanlah dia satu traffic di flight level 1.70, satu traffic harusnya di 1.60, tapi dia dapat level off-level off, jadinya level off 1.50. Padahal 1.50 occupied. Jadi separation-nya broken juga. itu masalah yang ada di ETC. Ini fakta dua fakta terbesar yang, untuk yang versi 71 level off ini memberikan sakit kepala juga untuk rekan ETC gitu kan. Di rute-rute yang sibuk, karena dia akan level off secara prematur di level yang tidak boleh dia isi sebenarnya. Kira-kira begitu. dan presentasinya sampai sini, mari kita diskusi kalau masih ada. Oke, bertanya, izin. Ijin bertanya, Taufik Makassar, Keb. Silahkan, Mas Taufik. Oh ya. Ini Keb mau tanya, berdasarkan pengalaman Kapten, itu kira-kira berapa ratus suite itu Keb, pesawat, contohnya begini Keb. ETC menginstruksikan pesawat desain ke 250. Ketika pesawat sedang menuju 250, katakanlah dia posisi passing 265 lah di radar ETC, Keb. Di radar ETC lihat passing 265. ini marginnya itu berapa ratus suite kira-kira sebelum ETC bisa merubah sampai stop, akhirnya direvisi, clear-nya dijadikan stop 26-0. Atau re-clear, di-re-clear menjadi instruksinya menuju level 26-0. Itu marginnya, toleransinya berapa ratus suite ini. Ini saya tanyakan, kayak tanya, karena ada berapa kali kejadian itu yang seperti itu Keb. Jadi awalnya sebenarnya tidak terjadi T-Cast. Tapi begitu corrective action dari ETC atau corrective action dari pilot itu yang menyebabkan malah jadi T-Cast. Itu Keb. Jadi berapa, parameternya berapalah. Misalnya Captain di dua terpel sudah 267, ETC instruksikan 260 itu masih bisa nggak? Dengan normal rate of claim yang biasa. Kalau yang biasa, normal rate of descent atau claim yang biasa, 200-300 speed. Ini saya berasumsi pesawatnya seperti Boeing 739, 738, atau Airbus 320, Saptay 380. Itu ada tombol level off. Jadi misalkan tadi descent, 2.5. Terus di 2.65, stop descent at 2.60. Kalau dia desainnya normal, sekitar 2.000 feet per minute, lalu dia memang, kalau di ini, kebetulan ya, kebetulan di beberapa perusahaan, termasuk di tempat saya bekerja dan sekitarnya daerah sini, result of itu sudah dikurangi rate of descent atau rate of climb-nya. Jadi misalnya dapat clearance to 5.0, dan saya desain, biasanya desain kan 3.000 feet per minute atau 2.500 feet per minute. Begitu di 2.70, saya sudah kurangi ke 1.500 atau 1.000. Dan di seluruh level off, kapan saja, saya cuma butuh 100-200 feet. Dan kembali lagi ke masalah tadi, kedisiplinan penerbang. kadang-kadang orang desain atau climb, ya all the way, dia pakai rate of descent atau rate of climb yang tinggi. Nah, ini agak susah. Jadi, kalau pertanyaannya, kalau semua prosedur dilakukan, berapa sih yang bisa dipakai untuk level off? Saya bisa bilang 300 feet sudah cukup. Tapi kalau misalkan memang pilotnya desainnya 3.500 feet per minute, dia mungkin butuh 500-700 feet untuk recover. Dan ini spesifik ke pesawat. Karena pesawat yang sama dengan berat yang beda pun bisa beda. Jadi, misalkan pesawatnya ringan, dia level off-nya gampang. Kalau pesawatnya berat, susah. Misalkan 350 itu bisa sampai 275 ton atau 316 ton. Kalau dia di disuruh, katakanlah desainnya di 200 sekian ton, itu ya susah. Susah untuk, ini pasti ada bablas-bablasnya, tapi nggak mungkin 1.000 feet atau 800 feet. Biasanya kalau level off, itu, ini pengalaman ya, pengalaman. Bukan tekstual, bukan sesuai rujukan. 500 feet itu, kalau pilotnya dengar dan langsung melakukan 500 feet cukup. Kira-kira, Bukit Mas Tafik. Soalnya, mereka kan ada selisih ini, perdana antara actual yang dilihat kru di apa namanya, di cockpit-nya dengan di radar kami. Karena kan ada apa ya? Delay. Kalau saya lihat, kayaknya delay-nya sekitar 300 feet lah. di radar kami, seperti itu kan. Ya, makasih kan. Sama-sama. Untuk memberikan waktu, mungkin kita batasin satu orang penanya lagi, Keb ya. Ya, silahkan. Untuk teman-teman, Bapak dan Ibu, peserta hadirin sekalian, jika ada ingin bertanya lagi, kita beri kesempatan satu orang lagi. Saya kira enggak ada pertanyaan lagi. Setelah begitu ya, terima kasih. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semuanya. lalu, mohon maaf kalau ada kurang, ada salah, atau presentasinya terlalu sederhana, terlalu basic, tapi saya cuma mencoba menyampaikan sedikit pengalaman. Itu saja. Sekali lagi, mohon maaf kalau atas setelah kekurangan yang ada. Silahkan, Mas Rahmat. Terima kasih kepada Kapten Pak Jarno Broha atas ilmu-nya. Semoga kita, semoga teman-teman lebih paham akan kondisi di lapangan terkait dengan, khususnya terkait dengan tiket yang terjadi di dan kontrol. Untuk memiliki waktu, mungkin saya akan langsung ke pemerintah kedua. Bapak Roni Yance, saya persilahkan. Terima kasih, Pak Rahmat. Selamat sore Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhayo. Salam kebaikan. Yang pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa hari ini. Kita masih berkumpul dalam keadaan sehat. Tidak kurang satu apapun dalam acara Tikes for Better Air Navigation Service di Perum LPP-NPI Cabang Pontianak yang menjadi host. Tama-tama yang kami hormati juga General Manager Perum LPP-NPI Cabang Pontianak Pak Wasyudi Sufka. Terima kasih Pak Wasyudi atas waktu yang dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Juga tadi ada Pak General Manager Perum LPP-NPI Cabang Menado ada Pak Danan izin terima kasih Pak Danan atas partisipasinya. Terus Captain Fajar Nugroho juga terima kasih ilmunya luar biasa saya banyak nambah ilmu tadi izin kalau boleh sharing dokumennya tadi kalau yang di kami adalah Manual Airborne Collision Avoidance System di dokumennya adalah dokumen 9863 izin yang terkait dengan tadi Airborne Collision Avoidance Systemnya. Terus juga yang saya banggakan tadi rekan-rekan di Cabang rekan-rekan Manager rekan-rekan Junior Manager rekan-rekan ATC rekan-rekan Controller yang dulu juga Captain Fajar saya basicnya ATC saya pertama kali lulus di Curug tahun 92 penempatan pertama saya di Bandar Lampung terus saya ke Kalimantan Timur nyasar di sana enggak lama cuma 17 tahun setelah itu saya di kantor pusat kebetulan rekan sejawat saya disini ada Pak Zuhron Navani Pak Pak Zuhron Navani sudah bertugas di Pontianak dan ada Pak Hamzan juga yang di yang dimana yang di Pontianak baik untuk mempersingkat waktu izinkan saya memberikan paparan terkait dengan investigasi izin mohon maaf apakah sudah ada di screen semuanya rekan-rekan sejawat sudah ada sudah Pak makasih Kapten Fajar Nugroho saya ini kalau ada tiket saya yang kebetulan yang investigasi saya ada di Direktorat Keselamatan Keamanan dan Standarisasi di Perum LPP NPI yang dibawahi oleh Direkturnya adalah Pak Bambang Rianto kebetulan saya ada di Divisi Keselamatan dan Jaminan Kualitas Keselamatan dan Jaminan Kualitas dengan Kepala Divisinya Pak Novi Pantaryanto Kebetulan saya di di bawahnya Pak Novi Pantaryanto Pak Rekan-rekan di RNA mungkin sudah 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 tahu terkait tahu tersebut baik langsung kita masuk ke materinya mohon maaf kalau misalnya ada kurang-kurangnya rekan-rekan sejawat besar pelaksanaan dari investigasi internal adalah per direksi yaitu OTK per 007 tahun 2017 yang kedua adalah manual safety management system dan yang terakhir turunannya adalah SOP investasi internal dimana di PR 007 2017 itu di dalam terdapat tupoksi dan tata laksana yang harus kita lakukan terus di manual SMS-nya kita memastikan bahwa operasi berjalan secara aman dan disertifikasi oleh Direkturat Jenderal Perhubungan Udara dan Safety Action Group dan Safety Policy yang ada di dalamnya kami mempunyai SOP internal maaf SOP investigasi internal yang di dalamnya memastikan ketersediaannya kebijakan dan strategi pengelolaan keselamatan yang efektif guna mendukung terjaganya keselamatan pelayanan navigasi penerbangan izin di rekan-rekan sejawat Airnav Indonesia kita ada 286 cabang terdiri dari dua flight information region yaitu dua ACC unit yaitu area control center di bawah ujung pandang FIR dan Jakarta FIR 39 APP TMA units yaitu approach atau terminal 73 tower aerodrome control tower 14 flight service station dan 212 AFIS aerodrome flight information services visinya kita adalah to become an air navigation services provider with international standard misinya adalah providing air navigation services that prioritized safety flight efficiency and environmental friendless in order to meet services user expectation next ini adalah jumlah manpower kita pak mulai dari tahun 2015 sampai 2019 sekarang di tahun 2020 jumlah pegawai kita approximately kira-kira adalah 5.117 pegawai sampai tahun 2019 dan tahun 2020 izin mungkin ada pertambahan 5% terkait tahun tersebut inilah SOP investigasi keselamatan internal pelayanan navigasi penerbangan sekarang adalah edisi maaf sekarang adalah edisi yang keempat tanggal 20 Agustus tahun 2019 yang disahkan oleh Direktur Keselamatan Keamanan dan Standardisasi izin suara saya masih ada sepertinya suaranya feedback ini apakah masih bisa masih pak masih terdengar dengan jelas pak terdengar dengan jelas ya oke siap maaf tujuan dari investigasi adalah tidak untuk mencari kesalahan yang kedua tidak untuk memberikan sanksi atau hukuman dan tidak untuk mencari pihak yang bertanggung jawab menanggung kerugian jadi disini kita pure adalah mencari root causes dari permasalahan yang ada disini divisi keselamatan dan jaminan kualitas berwenak untuk melaksanakan investigasi terhadap insiden dan eksiden yang terjadi di wilayah kerja di lingkungan PRUM LPP-NPI yang dimana kita memastikan bahwa sistem pendekatan yang kita gunakan sesuai dengan terdapat di aturan-aturan yang berlaku yang kedua adalah menyusun semua aspek proses investigasi sesuai dengan pelayanan navigasi penerbangan dan menugaskan personel atau inspektur yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan investigasi divisi keselamatan dan jaminan kualitas bertanggung jawab terhadap program dan semua aktivitas yang terkait dengan investigasi investigasi terus terang bapak-bapak dan ibu-ibu sifatnya adalah reaktif memang setiap tahun kami menargetkan pak menargetkan jumlahnya misalnya dalam satu tahun adalah sepuluh misalnya tapi dalam prakteknya memang setiap tahun fluktuasi kejadian itu naik turun kadang-kadang ada fluktuasinya naik dan kadang-kadang ada fluktuasinya turun termasuk pada tahun 2020 di pandemi ini memang kejadiannya jumlah trafficnya menurun tapi kejadiannya justru di saat-saat sepi kejadian itu bisa terjadi dari taktikas breakdown of operation dan lain sebagainya laksanaan dan kewenangan investigasi mengacu kepada PER 007 tahun 2017 seperti tadi kita sampaikan di awal di sini investigator yang melaksanakan memiliki kewenangan melaksanakan investigasi di dalamnya itu mengumpulkan data atas kejadian di dalam terdapat insiden atau eksiden keselamatan pelayanan navigasi penerbangan investigator harus memastikan cabang secara proaktif memberikan data dukung sebagai bahan kertas kerja dan analisa dalam proses investigasi jadi terus terang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu kami berharap di kantor pusat kerjasamanya terkait dengan data-data Pak karena ketika kami tidak mempunyai data kami tidak bisa melakukan proses investigasi secara komprehensif dimana semua yang kita pelajari yang kita analisa adalah dari data-data yang Bapak-Bapak Ibu-Ibu kirim kepada kami ketika kami melaksanakan suatu investigasi ke daerah kami dibekali oleh surat perintah inilah surat perintahnya Pak contohnya yang ditanda tangani oleh Direktur Keselamatan Keamanan dan Standardisasi dan kami setiap melakukan investigasi orang-orangnya juga Pak bisa berubah-rubah susunannya karena disesuaikan dengan lokus tempat yang akan kita kunjungi pada saat kita melakukan investigasi berikut adalah Internal Investigation Prosedur Chart bila ada terjadi sesuatu disini contohnya ada eksiden maka rekan-rekan sejauh di daerah akan membuat effort dari effort ini kami akan bersurat untuk meminta ke cabang untuk membuat occurrence review dan data-data dukung yang awal yang kami minta terkait dengan kejadian yang ada setelah data-data itu kami terima kami para investigator Pak melakukan assessment assessment terkait dengan data-data yang sudah Bapak berikan terkait dengan occurrence review yang sudah Bapak-Bapak buat dan setelah itu kami putuskan apakah diteruskan untuk melakukan investigasi atau cukup dimasukkan ke investigasi data tadi Captain Fajar juga mengatakan terkait dengan unnecessary TKSRE unnecessary TKSRE ini apabila data-datanya kita lihat sudah cukup kita tidak perlu melakukan collecting data ke cabang tetapi tetapi satu lagi apabila ditemukenali pada saat pengumpulan data dan data awal yang diberikan oleh rekan-rekan sejawat di daerah ada sesuatu yang perlu kami dalami maka mau tidak mau kami akan turun ke lapangan yaitu di sana kami akan collecting data dukung lainnya yang diperlukan seperti data-data yang sudah kami minta seperti air situation display CCTV tempat kerja SOP loka dan lain-lain informasi yang ada dan setelah di collecting datanya kami akan analisa analisa data itu dan kita membuat investigation report terkait hal tersebut disini pelaporan kejadian kewajiban dan mekanisme pelaporan kejadian keselamatan di lingkungan perum LPP NPI dilakukan melalui effort mungkin rekan-rekan sejauh di daerah sudah kenal sekali dengan effort ataupun dengan input manual menggunakan formulir pelaporan sesuai dengan SOP pelaporan trigger dari effort adalah input data kejadian oleh personel di cabang occurrence report disertai occurrence review dilaksanakan oleh cabang sebagai fase pertama dalam proses investigasi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya occurrence review adalah kegiatan pembahasan kejadian keselamatan dilaksanakan oleh cabang pembina terhadap kejadian yang oleh cabang pembina terhadap kejadian di wilayah yang menjadi kewenangannya contoh soal misalnya ada kita ambil contoh di Papua apabila cabang yang adalah sentani sebagai cabang pembina occurrence review yang akan kami minta adalah kepada cabang pembina kalau Pontianak misalnya ada kejadian di mana di ketapang atau di mana yang akan kami minta adalah dari cabang pembina occurrence review dilaksanakan setelah mendapatkan informasi kejadian laporan effort dan atau sumber lain dipipin oleh unit ATS yang beranggotakan unit-unit terkait dengan kejadian occurrence review bertujuan untuk mengetahui kondisi faktual dan hazard yang timbul terkait kejadian serta menjadi mitigasi dan safety action awal yang tepat sesuai dengan kewenangan cabang berikut adalah contoh dari occurrence review ini maaf Pak ada tulisannya sebenarnya ini bisa contoh saja Pak terkait dengan yang terjadi di Indonesia tapi data-datanya memang masih kita kosongkan Pak next investigator maaf permintaan data investigator dalam melakukan koordinasi dengan cabang untuk mempersiapkan data dukung dalam proses analisa meliputi data operator penarbangan dan informasi pesawat yang mengalami insiden serosisten bahkan eksiden kronologi kejadian data personel ates yang bertugas transkrip dan rekaman suara salinan laporan laporan cuaca salinan laporan cuaca ini dari BMKG kondisi peralatan dan fasilitas rekaman air situation display jika ada dan apabila misalnya cabangnya tertentu masih menggunakan prosedural maka kami minta tolong untuk rekan-rekan di cabang coba dibuat ilustrasi gambarnya supaya kami mendapat gambaran biasanya nanti kami akan mencari di sumber lain terkait dengan peralatan terkait dengan kejadian serius insiden dimaksud selain dari data-data tadi yang kami minta adalah flight plan standard operation procedure loka dan informasi lainnya yang berhubungan dengan kejadian tersebut penentuan investigasi pelaksanakan investigasi ditentukan oleh manager program evaluasi dan investigasi dan audit keselamatan setelah mendapatkan informasi kejadian effort yang terdapat isu keselamatan yang perlu ditindaklanjuti dan atau hasil occurrence review yang dibuat oleh cabang kategori kejadian yang menjadi pertimbangan untuk dilakukan investigasi adalah satu TKSRE dua adalah loss of separation atau breakdown of separation tiga runway incursion empat runway excursion yang lain adalah yang kelima adalah kejadian lain yang memiliki hazard atau resiko tinggi prosedur pengumpulan data di lokasi kejadian on-site meeting ini pada saat tidak terjadi pandemi COVID-19 kita kalau perlu kita akan visit ke cabang atau cabang terdekat cabang pebina untuk mengumpulkan terkait informasi-informasi yang diperlukan untuk menggali apa aja yang ada yang di dalam yang kita lakukan adalah pertama entry meeting entry meeting ini ketika kita datang ke cabang kita pamit ke pimpinan tertinggi di cabang contohnya general manager atau kepala unit atau kepala cabang pembantu disana kita akan menyampaikan bahwa kami datang dari kantor pusat dengan surat perintah dari direktur nomor sekian tanggal sekian terkait dengan kejadian yang akan dilihat yang akan kami pantau dan kami kumpulkan data dukungnya yang kedua adalah pelaksanaan pengumpulan data pengelaksanaan pengumpulan data yang kami lakukan di daerah adalah satu selain mengumpulkan data-data lain yang penting adalah ketika kami bawa wancara dengan rekan-rekan sejawat baik itu kontroler maupun teknisi karena kami juga pernah melakukan investigasi terkait dengan kejadian adanya listrik yang terganggu di suatu cabang disitu kami juga harus berbicara dan mengumpulkan data terkait dengan kenapa hal itu terjadi dan yang terakhir setelah kita mengumpulkan itu semua kita bikin berita acara dengan nomor dari cabang supaya cabang itu mengetahui apa-apa yang sudah kita temukan dan kita sampaikan temuan awal dari investigasi internal adalah sebagai berikut A, B, C misalnya seperti itu setelah itu kita melakukan exit meeting kita pamit dengan pimpinan tertinggi di cabang atau kantor cabang pembantu atau di unit-unit di daerah sebagai catatan selama pandemi COVID-19 untuk melaksanakan pengumpulan data dan informasi dilakukan secara daring terus terang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu kami di pusat ini dibatasi terkait dengan pelaksanaan pengumpulan data terkait dengan pandemi ini ditakutkan ketika kami kembali atau kami mengunjungi suatu tempat di sana sedang kondisi merah atau kondisi hitam gitu seperti itu Pak baik selanjutnya laporan investigasi yaitu ini kami kasih gambaran sedikit aja Pak hasil investigasi internal kejadian keselamatan yang telah dilaksanakan oleh tim investigasi dituangkan dalam bentuk laporan investigasi internal terdiri dari latar belakang ringkasan kejadian informasi faktual analisa safety action dan rekomendasi nah dari poin-poin ini dari yang telah kami lakukan ketika kami bersurat ke cabang untuk memberikan rekomendasi laporan investigasi tetap kami lampirkan untuk dijadikan lesson and learn di cabang terkait dengan hal-hal yang telah terjadi di sana investigasi internal yang sudah dilakukan apabila di kemudian hari ditemukan ditemukan hal-hal yang perlu ditindaklanjuti maka investigasi dapat dibuka kembali terkait dengan kejadian yang dimaksud seperti itu ini terkait investigasi bersama investigasi bersama melupakan pelaksanaan investigasi gabungan dengan pihak eksternal contohnya itu dengan operator penerbangan operator bandar udara dan penyedia pelayanan navigasi penerbangan di negara lain jadi izin bapak-bapak dan ibu-ibu kalau kita diminta kita tetap harus mempunyai persetujuan dari Direktur Keselamatan Keamanan dan Standardisasi tim investigasi bersama dari pihak pelum LPP ditunjuk harus memenuhi kualifikasi sebagai investigator laporan investigasi laporan investigasi bersama pun disampaikan kepada Direktur Keselamatan Keamanan dan Standardisasi untuk selanjutnya disampaikan kepada Direktorat Direktorat terkait nah jin bapak-bapak dan ibu-ibu kami sudah mengumpulkan data-data dukung terkait dengan root causes atau causes yang ada di AirNaf Indonesia dari bulan Januari sampai bulan September tahun 2020 dan ini sudah terverifikasi di AirProx di Triwulan 1 sampai Triwulan 3 karena yang kejadian di Triwulan keempat yaitu antara bulan Oktober November dan Desember akan diverifikasi di bulan Januari tahun 2021 kenapa ini diverifikasi supaya menentukan alos kita punya alos penilaian yang merupakan penilaian dari perum LPPNPI alos itu adalah acceptable level of safety acceptable level of safety ini terkait dengan hal-hal yang sudah terjadi di perum LPPNPI akan dihitung bersama dengan Direktorat Navigasi Penerbangan dan akan keluar angkanya dan itu dilaporkan ke direksi untuk nantinya dilaporkan ke kementerian terkait dari contributing faktor yang teridentifikasi oleh AirNav adalah pertama vertical speed climb of descent TKSRA unnecessary TKSRA breakdown of separation ini cukup tinggi yang kedua safety awareness safety awareness tidak hanya di air traffic di pilot saja di air traffic controller juga ada terjadi hal-hal yang terjadi di kita sehingga menyebabkan terjadinya breakdown of separation atau TKSRA terus breakdown of coordination juga terdapat di tahun 2020 ini sampai bulan September between ATS unit yaitu lokanya sudah menyatakan harus melakukan koordinasi seperti ini tetapi tidak dilaksanakan baik di SOP nya juga baik di fasilitas yang ada juga terus yang kedua daily operational supervisor atau sekarang lebih dikenal dengan ATC first ATC second ATC third ATC jadi dimana rekan-rekan sejawat yang bertanggung jawab pada saat melakukan pengaturan pesawat tidak berada di tempat atau kebetulan yang bersangkutan sedang rest atau sedang melakukan istirahat solat tetapi hal itu terjadi tapi ini memang tetap dihitung sama rekan-rekan sejawat dari Direkturat Navigasi Penerbangan terus Unstandard Persiologi juga salah satu hal yang ditemukan dari kejadian-kejadian di sini yang di berum LPPNPI dimana salah satu contohnya Unrestricted Speed Climb or High Speed Descent or Direct to Point jadi ada kejadian TKSRE dimana kontrolernya tidak memerintahkan secara standar terkait dengan level yang akan dipakai oleh penerbang jadi menyebabkan TKSRE yang ketiga adalah Sipil Aircraft Entering Military Training Area ini juga terjadi di daerah-daerah yang inklaf sipil dimana di daerah-daerah tersebut banyak sekali pesawat-pesawat militer yang beroperasi tetapi ada juga pesawat sipil yang beroperasi di sana untuk melayani penerbangan kalau di Indonesia itu ada di Jogja Pontianak Pekatanbaru dan beberapa tempat lainnya terus ATC Workload Management juga hal ini juga menjadi temuan juga dari root causes yang sudah kita manage yang terakhir ada updating data in ATS Chart in Ironical Information Publication jadi ketika penerbang menggunakan salah satu prosedur untuk departure SID atau RNP atau RNAF1 yang dipergunakannya adalah belum terpublish di IP sehingga kadang-kadang controller juga melihat kok pergerakan pesawat saya yang sedang saya kontrol pergerakannya harusnya beloknya misalnya ke kanan ternyata kok dia belok ke kiri ya ternyata setelah dilihat dan dianalisa ada yang baru yang masih menunggu ada yang baru yang sudah keluar tapi belum sampai ke daerah terkait dengan prosedurnya tersebut terus juga ini adalah pendampingan dalam pengumpulan data oleh KNKT maaf dalam memastikan validitas data-data yang akan diberikan kepada KNKT yaitu Komite Nasional Keselamatan Transportasi pada proses pengumpulan data investigasi Perum LPP NPI dapat memberikan pendampingan kepada KNKT tetapi perihal pendampingan dengan KNKT pada pelaksanaan di lapangan akan dikoordinasikan sesuai arahan dari Direkturat Keselamatan dan Standarisasi Maaf Juga izin rekan-rekan sejawat memang kadang-kadang ketika di lapangan pada saat akan dilakukan wawancara kita misalnya mendampingi tapi sering juga KNKT menyatakan mohon maaf kami tidak perlu pendampingan dari Perum LPP NPI maka kita disanatnya adalah boleh dibilang tetap mendampingi tapi secara pasif berikut data-data accident airprox runway incursion dan runway excursion di Airnav Contribution di tahun 2017 aircraft accident yang menjadi kontribusi Airnav adalah satu tahun 2018 0 tahun 2019 0 tahun 2020 0 tahun 2017 airprox yang menjadi kontribusi Airnav adalah 31 tahun 2018 kita turun menjadi 22 tahun 2019 kita turun lagi 13 di tahun 2020 sampai bulan September kita yang menjadi kontribusi kita adalah 7 runway incursion yang tahun 2017 yang menjadi kontribusi Airnav adalah 2 tahun 2018 2 tahun 2019 1 tahun 2020 sampai bulan September masih 0 tapi di bulan Oktober ada 1 Pak jadi hal ini nanti dicatat di triwulan keempat runway excursion di tahun 2017 yang menjadi kontribusi Airnav sampai tahun 2020 tidak ada izin bapak-bapak dan ibu-ibu terkait dengan Airprox yang disampaikan acceptable level of safety Airnav sampai bulan Desember tahun 2020 kita tidak boleh melewati 9 cases ini sudah ditentukan Pak dari perhitungan KP-nya Pak jadi ketika kita lihat tadi sampai bulan September sudah ada 7 berarti di triwulan keempat kita hanya tinggal 2 Pak mudah-mudahan hal ini tidak terlewati tapi nanti kita perlu diklarifikasi di Airprox triwulan 4 ini adalah area-area dari serius insiden di Airprox dari bulan Januari sampai bulan September tahun 2020 di Tower ada 23% di AC ada 27% di APP ada 50% jadi yang masih banyak ini di APP kalau bisa sih tapi memang kami berharapnya kalau bisa sih lebih berkembang izin menjadi perhitungan oleh Direkturat Navigasi Penerbangan untuk Airprox Risk kategori adalah kategori A dan kategori B kategori A adalah Aircraft Proximately in which Serious Risk of Collision has existed yang kedua adalah yang B adalah Safety Not Assured dimana Aircraft Proximately in which the safety of the aircraft may have been compromised sedangkan yang C dan D ini tidak dihitung di Alos P yang terlihat Acceptable Loss of Safety Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu ini adalah peta serius incident data yang sudah terpetakan oleh Direkturat Navigasi Penerbangan jadi ada area-areanya mungkin nanti di tribulan keempat akan bertambah dari daerah-daerah yang lain baik itu saja Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang bisa kami sampaikan mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya jadi selanjutnya izin kami kembalikan lagi ke rekan-rekan moderator Mas Rahmat Syafutra mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya dan kalau ada yang mau bertanya monggo Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu silahkan terima kasih kepada Pak Rony Yance atas materi yang disampaikan kepada teman-teman jika ada yang ingin bertanya melalui mikrofon bisa langsung atau ada yang ingin disampaikan melalui chat silahkan diketik untuk kesempatan kita berikan ke tiga orang pertama mari menunggu yang bertanya Pak mohon izin kita ada dua agenda lagi yang pertama adalah closing speed oleh Pak general manager yang kedua adalah foto bersama nah nanti untuk materi dan sertifikat akan kita kirimkan melalui email masing-masing jika ada ingin bertanya saya persilakan monggo teman-teman kalau ada yang mau nanya hujan Pak Rony selamat sore oh monggo Pak Juron silahkan Pak Juron mau tanya Pak Rony untuk laporan kejadian yang berada di unit atau di KCP apakah ada dua versi Pak Rony yaitu Ocrane Review dan Ocrane Report karena kalau yang saya lihat tadi Ocrane Review hanya berlaku untuk di bawah cabang ini saja sampai awal terima kasih jelasannya baik terima kasih Pak Juron atas pertanyaannya izin laporan kejadian memang lebih bagus hanya Ocrane Review Pak kenapa sih kalau terus terang sih Pak terus terang kalau kami di pusat ketika kami meminta data lebih banyak supaya kami bisa lebih komprehensif dalam mengakses apakah perlu ditindaklanjuti atau tidak Pak karena sebagai contoh ada di suatu cabang tertentu terjadi runway incursion saya tanya dari effort yang kami terima kami baca terus kami ases dan kami konfirmasi biasanya kepimpinan tertinggi terkait mohon izin Pak Wasyudi kalau kadang-kadang kami telepon Pak Wasyudi terkait dengan hal tersebut atau di cabang lain kita tanyakan ini mohon izin Pak GM terkait dengan ini saya sudah terima effortnya tapi yang disampaikan dari occurrence review-nya kok berbeda ya Pak nah itu yang kami konfirmasi Pak terkait tersebut tetapi kalau misalnya sudah cukup dengan occurrence review contohnya seperti ada kejadian di suatu cabang pesawatnya lagi taksi berhenti di hold on shot tiba-tiba ada orang yang nyebrang di depan pesawat Pak di depan taxiway dan orang itu ketika dikoordinasikan sudah ditangkap dan orang itu ternyata dalam tanda kutip boleh dibilang apa ya mempunyai apa ya kalau dibilang sakit jiwa lah maaf mohon maaf kalau saya kata-katanya salah dan sudah diamankan oleh security saya rasa dengan occurrence review kita sudah cukup pajuron tetapi kalau misalnya kayak di sebenarnya yang paling susah itu kalau di daerah tiba ini yang di Papua kenapa kadang-kadang kami minta lebih informasinya karena kalau kejadian di sana begitu pesawat itu memasuki area tiba jadi kita tuh gak tahu lagi apa yang harus kita perbuat tetapi jangan salah tetap kita memberikan namanya alerting service itu Pak di undang-undangnya seperti itu jadi kadang-kadang memang memang kami memerlukan data yang lebih gitu loh sebenarnya dengan occurrence review cukup Pak tapi kalau misalnya areanya atau kita perlukan data yang banyak daerah-daerah yang tertentu AFIS itu yang perlu kita sampaikan izin Pak Juran seperti itu Pak Juran Mas Rahmat izin mungkin kalau gak ada yang tanya karena teman-teman takut saya tanya kali ya kalau ada kejadian ini Mas Ron dari ikram di Aceh oh iya Mas Ikram monggo Mas Ikram kecahakan Mas Ikram tadi disinggung tiba dikit ya monggo betul berarti dengan kata lain apa tiba ini kurang diri doi atau gimana nih wah izin Mas kalau makasih Mas Ikram kalau masalah untuk AFRM atau tidak AFRM itu kan dari ini Mas ya dari regulator kalau kita kan operator izin hanya menjalankan saja Mas Ikram kalau kalau kami itu Pak kadang-kadang kan menjalankan apa yang sudah di apa dia dikeluarkan oleh Direkturat Navigasi Penerbangan seperti itu jadi mau gak mau ya harus kita laksanakan izin Mas Ikram ya makasih betul sebenarnya juga membantu kita tapi kalau Mas Rodin singgung begitu udah gak tau kemana waduh investigator aja gak tau kemana gimana kita iya iya siapa siapa investigator juga manusia soalnya Mas kadang-kadang apa ya boleh dibilang data dukung itulah yang kita perlukan data dukung awal yang harus kita perlukan terkait betul makasih siap makasih makasih Mas Ikram izin monggo Mas Rahmat kalau gak ada mungkin saya kembalikan aja ke moderator untuk ke sesi selanjutnya terima kasih mohon maaf teman-teman kalau ada mohon izin Pak Rony ini ada yang bertanya langsung melalui WA WA kan dari sini kan bukan teman-teman ATC aja mohon izin Pak Pajar disini yang pesertanya bukan teman-teman ATC saja ada yang dari TNC ada yang dari kom ada yang dari monggo 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 data-data terkhususnya teman-teman ARO itu mereka bingung bagaimana mereka mengirim data nah institusi mana saja yang boleh data itu keluar dan alurnya bagaimana gitu Pak terima kasih ini luar biasa sekali ini pertanyaannya izin terkait dengan data-data dukung Pak data-data dukung itu dikumpulkan oleh direktorat teman-teman di operasi nanti disampaikan ke teman-teman safety dan dilaporkan ke pimpinan cabang cabang tertinggi kalau di Pontianak mohon izin dengan Pak GM izin Pak GM nanti Pak GM akan berkoordinasi dengan Pak Kadif dan Pak DS terkait dengan informasi ini saya pun Pak kalau terkait untuk menyampaikan keluar saya tidak boleh Pak untuk alurnya tersebut jadi data itu harus konfidensial atau rahasia kita hanya boleh memberikan kepada Komite Nasional Keseramatan Transportasi karena mereka dilindungi oleh Undang-Undang nomor 1 tahun 2009 terkait hal tersebut dan terkait untuk pers rilis pun pers rilis pun di perusahaan kita ada namanya sekretaris perusahaan atau CS nah itu pun apabila disetujui dia paparan memberikan apa ya apa memberikan pers rilis gitu loh dan kalau misalnya GM pun GM pun kalau tidak diizinkan dia tidak bisa Pak tetapi kalau diperbolehkan GM akan menyampaikan tapi saya yakin Pak GM pimpinan tertinggi di cabang kalau ada kejadian itu close koordinasi dengan kantor pusat sudah sangat sangat afirm ya karena boleh dibilang takutnya informasi yang keluar itu akan menjadi bola es yang besar yang tidak jelas mau kemana padahal sebenarnya contohnya misalnya kejadiannya hanya apa ya hanya cabling lah misalnya cabling di listrik yang lain tapi ketika keluar itu ya namanya kita boleh bilang di rekan-rekan pers itu bad news is a good news bisa dijadikan menjadi lebih besar gitu permasalahannya begitu pun dengan kejadian serious accident apalagi accident terkait hal tersebut mungkin yang akan memberikan pers rilis pun tidak Pak CS Pak Rosedi itu bisa-bisa yang memberikan pers rilis adalah Pak DEU atau Pak DEU pendudukan ke direktur terkait misalnya ke direktur operasi atau ke direktur safety seperti itu izin jadi itu Mas Rahmat yang saya sampaikan alurnya ya makasih ada lagi Mas Rahmat siap Pak Rony ya Pak ini ada lagi Pak investigasi jika ada kejadian atau investigasi apakah investigasi tersebut untuk pesawat sipil saja atau militeri polisi itu di investigasi juga oleh Ernav siap terima kasih Pak ini pertanyaannya baik sekali kita hanya menginvestigasi pesawat militer dan satu lagi catatannya dan yang beroperasi di wilayahnya Ernav kami pernah Pak dapat surat dari airline tertentu dia kejadiannya adanya di Malaysia tapi bersurat ke kita untuk diminta diklarifikasi TKSRE tapi begitu kita buka rekamannya adanya tidak ada di area kita bersurat ini kejadiannya tidak ada di kita white itu kebetulan ada di negara tetangga kita di Malaysia pesawatnya adanya di area asistenya Malaysia izin seperti itu jadi kita tidak memberikan apa ya memberikan pelayanan untuk melakukan investigasi di sana itu izin jadi gitu ya satu pesawat sipil yang kedua yang beroperasi di wilayahnya Erna terima kasih Pak untuk ini investigasi yang dilakukan itu adalah investigasi bersama dengan TNI AU atau militer atau polisi atau hanya melibatkan kita melakukan ke KNKT dan nota kesepahaman apakah ada gitu Pak ada Pak nota kesepahaman kita dengan KNKT ada dengan militer ada tapi kita izin kita menginvestigasi kalau yang bersama itu tetap harus izin dari Direktur terkait Pak Direktur terkait misalnya kalau dari kami ada Direktur Keselamatan Keamanan dan Standarisasi tadi sudah dipaparkan bahwa apakah itu perlu kita ikut atau tidak karena terkait dengan high policy adalah kewenangan dari BUD seperti itu Pak terima kasih baik ada lagi Mas Rahmat Pak Roni terima kasih Pak lebih baiknya tadi saya suruh langsung nanyakan ke Bapak dan lebih fair terima kasih teman-teman atau Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya silakan kita kasih kesempatan untuk satu orang penanya terakhir apa-apa Makasih Mas siap Rony mungkin tidak ada yang bertanya lagi kepada Pak Rony terima kasih atas ilmunya juga bermanfaat kepada kami dan kita memasukkan agenda selanjutnya yaitu closing speed oleh Bapak General Manager Perum LBPNPI Jambang Pontianak Pak Wajud Izuka dan nanti sisi terakhir adalah foto-foto untuk teman-teman mohon diaktifkan kameranya nanti ada Pak Wajud Izuka silakan terima kasih teman-teman teman-teman videonya dimunculkan Mas dikatakan wajahnya baik terima kasih Pak Moderator terima kasih Pak Kapten Fajar atas seringnya tadi Pak Kapten Fajar sampaikan bahwa ini bukan ilmu tapi ada hari facing tapi bagi kami ini ilmu Pak karena memang banyak sekali hal yang kami dapat dari presentasi Bapak yang kurang lebih 2 jam tadi Pak sekali lagi terima kasih banyak mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi kami khususnya Cabang Puntianak dan ISL Indonesia pada umumnya begitu juga kepada Pak Roni Yance terima kasih banyak Pak atas yang disampaikan tadi dan mudah-mudahan ini juga sangat bermanfaat bagi kami semua sehingga KPI kita insya Allah mudah-mudahan sampai tahun ini terjadi kemudian mewakili teman-teman Cabang Puntianak sebagai host saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang pas dan tidak lupa terima kasih yang banyak kepada Cabang Iyatka Puntianak dan ilmuterbang.com yang sangat men-support acara ini saya kira itu yang saya sampaikan sekali lagi terima kasih mudah-mudahan apa yang kita sering ini bermanfaat bagi kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Pak Jem untuk Bapak dan Ibu-ibu sekalian mohon kameranya untuk dapat diaktifkan kita menunggu yang lain untuk mengaktifkan kameranya kameranya dimunculkan untuk sertifikat oke satu dua tiga untuk screen yang kedua emang gak ada kameranya gak ada kan kameranya mohon maaf begini kameranya kameranya gak bisa kita aktifin kayaknya peserta gak bisa mengaktifkan kamera peserta gak bisa mengaktifkan kamera dari hostnya oke sebentar ini kita aktifkan sebentar lagi dikerjakan oleh tim IT Oke kita mulai dari screen yang pertama satu dua tiga kita masukin screen yang kedua satu dua tiga masukin screen yang ketiga satu dua tiga demikian agenda zoom meeting terkait tickets for beta unification services semoga ilmu yang didapat bisa dibagikan kepada teman-teman kepada narasumber dan terima kasih atas ilmunya yang bermanfaat ini semoga menjadi amal diomil akhir dan dengan agenda ini diharapkan dapat menyebabkan kejadian tickets dan dapat meningkatkan keselamatan penerbangan khususnya di Indonesia karena kami bermukim di bumi kautri setiwa inginkan kami yang mayoritas orang Melayu untuk berpantun ada kemumul di dalam semak lari terbang mendengar babat terima kasih telah menyimak semoga bisa memberi manfaat mantap sayur lodeh boleh dicampurkan kalau ada ilmu didapat mohon untuk diamalkan amin karena godaan di tangan karena godaan kalau terayu maka terayu peputra makota mohon maaf jika ada salah kata yang mungkin mengusik jiwa Pak Andi punya burung kenari burung dicemur hingga siang hari agenda berakhir sampai disini salah dan janggal mohon dimalumin banyak banget Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih semua Terima kasih Pak GM Terima kasih Pak Juron Bapak dan Ibus yang lainnya yang lainnya terima kasih terima kasih buat yang lainnya yang lain boleh izin lift terima kasih Terima kasih Terima kasih